Terima kasih. Terima kasih. Lima rasa. Lima rasa. Mau dong, Pak. Wah. Berapa, Pak? Maaf. Terima kasih. Lucu, ya? Terima kasih. Habis. Tapi seru. Kampilannya lucu, tuh. Halo, Tante. Halo. Dajan es krim juga, Tante. Ini es krim apa isinya? Ini pizza, tapi bentuknya seperti es krim. Boleh lihat nggak itunya, cone-nya? Eh iya loh. Tapi diisi dengan? Pizza, daging-daging. Berarti rasanya gurih ya? Dan panas? Bukan dingin? Bukan, panas. Bikinin yang spesial di sini. Ada rasa apa yang spesial, Mbak? Eh! Jangan disebutkan, Mbak. Pokoknya ya. Pokoknya siapkan dua. Yang bestsellernya. Oke? Tunggu perwujudan apa. Ini es krim apa pizza? Lihat aja nanti ya. Tunggu, jangan nau because. Tunggu perwujudan apa. Untung deramkolifu ok song. Terima kasih turim dan Ananya. 起rosong dahulu. Urr, tarta, belu krim Hakimaa. imp fed 유럽u tematu yang ada. Setah JULI ke kanamuan dan b HOLEMSA Tarkanang ama. Tarkanang sama. Tarkanang sama. Jalan, kita menikmatinya sekarang. Tapi ngomong-ngomong kan kalau gue bisiin sendiri, ini gak mungkin tiga. Dan kalau gue mau cek sendirian, gak seru kan? Lebih objektif kalau nanya sama orang kali ya. Kita tanya orang rasanya seperti apa. Kayaknya gue nemu sasaran yang cocok nih. Maaf, saya dari tim Oke Food, mau mengganggu sebentar boleh? Boleh, boleh, boleh. Maaf ya, maaf ya. Kita menemukan kebetulan ada dua orang yang mau diganggu makannya. Ini entah saya yang kurang gaul atau gimana. Tadi sempat terjadi kesalahpahaman, saya kira ini es krim. Ternyata bukan katanya si pizza. Tapi dalam permujudan es krim. Bentuknya. Silahkan dicoba pegang dulu. Pegang dulu. Ini kita tidak diatur ya, rasanya seperti apa atau yang mana. Jadi siapapun yang dapatnya, itu yang diceritakan rasanya. Kita buka. Kita tebal langsung ya. Nanti kita ceritakan ekspresinya, rasanya seperti apa. Satu, dua, tiga. Terus emang yang biasa kita temukan di topik video, cuma kita nemuin ada makaroni. Ada makaroninya ga? Ga ada. Ada makaroni ya? Ada makaroni ya? Ini, ini. Kalau kamu lebih rasa apa nih? Kok ada bumbu-bumbu kacangnya ya? Bumbu kacang? Tadi dibilang apa? Sate ayam. Ini emang rasa-rasa sate ayam. Oke. Rasa sate tadi. Bumbu kacang ya? Iya, iya. Berarti sensasi menikmati pizza dalam bentuk es krim, tapi rasa sate ayam. Dengan kemasan packaging yang modern, tapi rasanya konvensional. Tapi tetap masakan-masakan tradisional kita tetap mempesona, betul? Betul sekali. Everlasting. Nggak ada matinya masakan-masakan khasnya dari Indonesia. Eh, tate. Eh, tate. Tuh, betul. Nah, enak, sayo. Betul. Kamu rasa apa? Kayaknya ini agak kayak, apa tuh, peju mozzarella-nya gitu. Peju mozzarella. Lebih ke cici? Iya, lebih ke cici. Kalau yang gue rasa ini lebih smoky-smoky gitu, ada smoke-smoke meat-nya. Seru nggak menurut kalian? Kan selama ini yang kita kenal, ini kan dipromonya itu adalah pizza. Tapi dalam bentuk seperti ini. Menurut kalian, lebih menyukai pizza yang bentuknya seperti biasa? Atau dengan bentuk baru ini? Kalau mungkin tergantung setiap orang ya. Kalau tastenya, kalau aku sih lebih suka menikmati pizza dalam bentuk biasa. Kalau memang makan sate, ya sate aja sebenarnya. Pendapat masing-masing berbeda-beda. Sah-sah saja betul ya? Betul. Menurut kamu gimana? Sah-sah saja kalau misalnya pizza bentuknya seperti ini. Karena kita itu kan hidup kan nggak harus istilahnya di tempat makan terus ya. Mungkin kita harus berinovasi ya. Kita mobile, mungkin kita lagi ada di jalan. Kita bisa nikmati. Betul. Tapi kalau misalnya kita pizza yang seperti itu kan kadang-kadang repot ya. Itu kita pupak dulu. Kita potong-potong mungkin kita pakai bagi-bagi dulu. Kalau ini mungkin lebih praktis. Adaptasi dengan kekinian, dengan mobilitas yang lumayan tinggi, akhirnya menemukan tersipta lainnya mungkin ya. Itu kan bahasa so tau gue. Kalian pernah mencoba sebelumnya? Belum sih. This is first time. Oh, kebetulan banget. Kita bisa nanya kalau ada yang ditanyakan ya. Bahas ini mbak. Silahkan, ada yang ditanyakan. Ini awalnya gimana sih mbak bisa tertutup ide membuat pizza dalam bentuk. Ini awalnya waktu di luar negeri, khususnya di Hong Kong waktu itu. Terus dibawa ke Indonesia, diolah lagi, disesuaikan dengan lidah Indonesia. Oh, berarti ini idenya pada saat ada di Hong Kong? Tahun berapa sih ini ada di sini? 2012, bulan Mei, pertama kali masuk di Indonesia. Pertama kali buka di sini. Pasti menu-nya banyak kan kayak ini aja tuh? Ada berapa menu? Ada 15 macam menu. 15 macam? Rasa coklat juga ada. Oh, yang lain juga ada. Tapi tetap pakai makar roti. Ya, tetap itu. Bahan dasarnya makar roti apa? Kone-nya nih, yang dibilang tadi pizza. Apakah emang bahan dasar pizza yang dibuletin? Atau emang ini ngambil dari bahan dasar es krim juga yang buat es krim? Enggak, bahan dasar pizza biasa cuma kita bentuk... Dibentuk rucut seperti ini. Boleh minta foto ya? Nanti kita simpan di Instagram kita boleh? Boleh. Dapet izin. Satu, dua, tiga. Pizza Cout. Kalau ke oh, ke oh, ke oh? Ke oh. Ke oh, ke oh. Thih, Tih, Tih... Teh, tepuk mua nha? Teh, tepuk mua nha. Ngô, 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 ngô. Nhan, nhanh.